Tips merawat AC agar panjang umur, tetap dingin, dan tidak cepat rusak. Sama seperti peralatan elektronik lainnya, AC juga perlu dirawat dengan baik. Jika perawatan AC kita lakukan secara teratur, itu bisa membuat panjang umur dan AC tetap dingin. Dan sebaliknya jika AC kalian jarang dibersihkan atau servis secara rutin itu bisa mengakibatkan AC cepat rusak, dan pastinya jika AC kalian rusak, kalian harus mengeluarkan uang yang lumayan untuk biaya perbaikan AC kalian. Di sini untuk antisipasi supaya AC kalian tidak cepat rusak dan panjang umur, kalian bisa untuk melakukan perawatan rutin secara mandiri. Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya. 5 tips merawat AC agar awet, tahan lama, dan tetap dingin. 1. Rutin membersihkan filter AC Filter merupakan komponen terpenting dari AC. Jika tidak rutin dibersihkan akan menimbulkan bau tak sedap saat AC dinyalakan dan lebih cepat menghabiskan daya listrik. Oleh karena itu, pastikan kalian rutin membersihkan filter setidaknya 1-2 bulan sekali. Jika kondisi udara di lingkungan tinggal kalian buruk, ditambah dengan intensitas penggunaan AC yang tinggi, tentu pembersihan juga harus lebih sering dilakukan. 2. Tidak menggunakan suhu di bawah 22 derajat Celcius. Ini kesalahan yang paling umum kita jumpai sebagai pengguna AC karena salah kaprah mengenai pengaturan suhu AC lewat remote. Seringkali saat menyalakan AC kita langsung atur di posisi suhu terendah dengan niat supaya AC lebih cepat dingin. Saya akan jelaskan sedikit mengenai mekanisme kerja dari AC non-inverter supaya lebih mudah memahami maksud dari poin ini ketika kamu mengatur suhu di titik 23 derajat Celcius. Kompresor AC akan langsung bekerja membuat suhu di dalam ruangan berada di titik 23 derajat Celcius. Saat AC mendeteksi suhu ruangan sudah mencapai titik yang ditentukan, maka kompresor AC akan berhenti bekerja dan AC hanya mengeluarkan angin saja. Jika suhu ruangan sudah kembali meningkat, maka kompresor AC akan mulai bekerja kembali. Inilah pengulangan yang terus terjadi saat AC hidup. Lalu bagaimana jika suhu diatur pada 16 derajat Celcius? Bayangkan dengan mekanisme kerja yang sama namun bedanya AC tidak akan dapat mendeteksi suhu ruangan di titik 16 derajat Celcius. Karena dengan iklim di Indonesia hampir tidak mungkin suhu sebuah ruangan mencapai di titik 16 derajat Celcius. Hal ini akan membuat kompresor AC bekerja maksimum terus-menerus sehingga mengurangi umur kompresor AC. 3. Atur waktu pemakaian AC dengan timer AC saat ini sudah memiliki fitur timer yang memudahkan untuk mengatur nyala dan matinya AC. Penggunaan timer AC juga mampu membantu dalam perawatan AC yang digunakan. Sedangkan waktu terbaik untuk menggunakan AC yaitu selama 5 jam. Apabila sudah lewat dari 5 jam ada baiknya AC diistirahatkan dengan mematikannya. Jadi, Anda bisa mengatur timer untuk mati setiap 5 jam pemakaian. 4. Tutup ruangan dan ventilasi saat AC nyala Perhatikan juga selalu menutup ruangan ber-AC. Ini supaya AC bekerja secara normal untuk mendinginkan ruangan tersebut dan juga meringankan kerja dari kompresor atau sistem untuk mencapai suhu yang diinginkan. Ini juga berfungsi untuk meringankan tugas kompresor supaya tidak bekerja keras dan akan mencegah kerusakan dini pada kompresor AC. 5. Melakukan servis secara berkala Melakukan servis rutin atau berkala juga dapat membantu agar usia AC bisa lebih lama dan lebih awet. Untuk hal ini, saran saya kalian menghubungi teknisi AC supaya tidak terjadi hal yang tidak kalian inginkan. Oke itu beberapa tips cara merawat AC kalian sendiri. Terima kasih telah menonton!